Assalamualaikum teman-teman, hai semuanya, welcome to the vlog sport. Jadi kali ini, Liza mau tes kebukaran jasmani nih teman-teman, yaitu tentang Liza Vlogs olahraga. Jadi Liza cuma buat video saat Liza melakukan tes kebukaran jasmani aja ya teman-teman. Jadi sorry, maaf ya teman-teman, Liza gak nampakkan wajah Liza di depan kamera. Karena waktu itu Liza udah capek banget, tes kebukaran jasmani ini luar biasa capeknya. Nah jadi di tes kebukaran jasmani ini ada 5 cabang teman-teman. Ada 5 bagian, yang pertama adalah lari 50 meter, lalu istirahat maksimal 3 menit. Setelah itu ada pull up, istirahat 3 menit. Sit up, istirahat 3 menit. Loncat tegak, istirahat 3 menit. Dan lari 100 meter. Jadi kenapa harus istirahat 3 menit teman-teman? Agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal loh teman-teman. Nah, untuk mengetahui berapakah klasifikasi kita, apakah kita itu sangat bagus? Tes kebukaran jasmaninya atau bagus sedang kurang atau sangat kurang? Jadi disitu tuh ada klasifikasinya teman-teman. Nah kalau Liza, setelah Liza praktek ini, setelah Liza tes kebukaran jasmani, ternyata Liza masih kurang teman-teman. Tes kebukaran jasmaninya. Ya, harus disingkatkan lagi dong. Jadi buat teman-teman yang mau coba, yuk langsung aja coba dan ikuti cara-cara yang Liza buat ini ya teman-teman. Nah, jadi ini dilakukan di lapangan Guest Host SMA Tenera teman-teman. Dan ini juga sebagai tugas penjas juga sih. Tapi Liza pengen nge-share juga nih. Mau ngasih tau teman-teman. Jadi segitu dulu ya teman-teman. My Daily Fox Sport. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next in my video. Bye!